Hai Tribunes, kita jumpa lagi dalam bincang bola bersama Tribun Bali, bersama saya Dion, dan sudah hadir di sini di Komang Agus Ruspawang, manajer produksi Tribun Bali yang juga pengamat bola. Baru saja kita menyaksikan Bali United menahan persebaya di Kelora, Satu-satu. Hasil yang kurang lebih sama dengan prediksi Tribun Bali sebelumnya, bahwa hasil yang sangat dan moderat itu adalah siri. Kalau menang adalah bonus, dan ternyata hasil malam ini adalah siri. Kira-kira bagaimana melihat pertandingan tadi? Ya, kita lihat bahwa dalam pertandingan ini memang hasil seri memang menjadi target atau hasil yang realistis bagi Bali United. Ini sudah menjadi hasil yang saya kira sudah luar biasa ya. Artinya dalam tiga laga tandang, dalam laga away yang berat di awal putaran kedua ini, kita bisa membawa pulang lima poin tanpa terkalahkan. Itu catatan yang fantastis ya bagi Bali United, fenomenal. Kita bisa menahan Bayangkara, kemudian menang 1-0 lawan Persija, kemudian sekarang menahan persebaya satu-satu. Ini di Gelora Bung Tomo? Ya, ini di laga tandang, di kandangnya persebaya yang kita tahu bahwa kandang persebaya termasuk angker ya, dengan tekanan luar biasa dari penonton, dari bonek, kemudian persebaya juga bukan tim yang sembarangan ya, dia merupakan tim besar, kemudian punya supporter yang luar biasa, dan pemantuan ini juga sangat bagus. Jadi hasil seri 1-1 ini saya kira sudah maksimal, dan ini sesuai dengan prediksi kita ya, Tribun Bali memprediksi bahwa laga ini berakhir limau, dan itu memang terwujud. Sebelumnya kita juga prediksikan bahwa menang melawan Persija 1-0, dan kita juga menang 1-0. Artinya apa yang kita harapkan, apa yang kita prediksikan bisa terwujud. Dan ini sesuai dengan, saya kira sesuai dengan target yang dipelatih juga, terwujudnya bahwa dia ingin membawa 5 poin dalam 3 away ini. Pertandingan tadi, itu posisi Bali Uniti tertinggal lebih dulu, dan sangat tertekan ya, kita melihat tekanan dari pemain, berkali-kali persebaya menyerang, dan bahkan menciptakan banyak peluang gol. Kira-kira menurut Beli Komang, apa kunci Bali Uniti sehingga mereka bisa mengejar ketinggalan, karena mencetak, baru bisa mencetak gol pada saat-saat akhir babak kedua, itu apa sih kuncinya? Jadi Bali Uniti tadi memulai pertandingan mungkin tidak secara bagus ya, mengawal pertandingan tidak secara bagus, karena di menemen awal kita sudah kehilangan 1 bet, yaitu Leona Tumpamahlu, tentu ini menjadi catatan khusus, dan sekaligus kerugian bagi tim ya, karena di menit awal kita sudah kehilangan 1 pemain penting di belakang, 1 pemain kunci, kemudian Pusteko memasukkan Haudi Abdi lah sebagai pengganti. Secara umum penampilan Haudi memang tidak terlalu bagus, juga tidak terlalu buruk ya, artinya saya kira ini bisa kita maklumi, karena dia masuk di awal-awal babak kedua sebagai pengganti, mungkin secara mental dia belum siap, beda mungkin dimasukkan di babak kedua, atau memang dia sudah disiapkan sebelumnya untuk menjadi pemain pengganti, dan ini di awal pertandingan, tentu ini menjadi satu keuntungan bagi persebaya tersendiri, dan kita lihat memang persebaya di babak pertama tampil menekan, sangat menekan, sangat menekan berkali-kali kita diserang oleh persebaya, dan kita hanya mengandalkan serangan balik, kita tahu bahwa persebaya punya striker yang bagus, David Dasilva, dan benar-benar merepotkan pertahanan balinet ya, didukung oleh Diko Kampos, kemudian ada Osvaldo Hai yang tampil bagus, ini merepotkan pertahanan balinet ya, yang kehilangan Leonard ya, dan gol dari Osvaldo Hai, di babak pertama juga berkat Dasilva ya, dia berhasil melewati Haudi Abdi lah, kemudian memberikan asis ke tengah, dan di manfaatkan agak Osvaldo Hai, jadi memang bapak pertama lebih banyak menekan persebaya, di babak kedua mulai ada perubahan, persebaya yang umur 1-0 mulai menurunkan tempo permainan, perlahan balineted mulai mengambil inisiatif serangan, kemudian melancarkan serangan, kemudian berapa kali sempat mengancam gawang persebaya, saya kira juga pergantian pemain yang dilakukan oleh Pestiko, cukup efektif di pertengahan babak kedua, memasukkan bakdim, menggantikan di Hipali, kemudian Pahmi Alubi masuk menggantikan Medvin Flazer, ini cukup memberikan pengaruh efektif, bagi permainan balineted, hingga akhirnya di menit akhir kita mendapat kesempatan mencetak gol, dari servis bola mati, dan kita tahu memang kualitas seorang Fadil Sosu, melepaskan dan makan bebas dari sudutnya dia itu, dengan kaki kiri memang luar biasa, akurasinya memang sudah teruji, dia memang spesialisasinya memang sebagai penendang untuk kaki kiri, dan ini menjadi kelebihan dari Fadil, dan kita bisa mengangkatkan kesempatan mencetak gol itu. Beli Komang, tadi itu lini tengah Balineted, pada paru pertama maupun kedua, itu sepertinya agak kendor. Bagaimana peran Polo Sergio? Karena kita melihat Spaswa agak jarang mendapatkan, dan Bapak Panuli Bali pun itu agak jarang mendapatkan bola-bola yang matang di Kotak Malati. Itu sih apa? Ya, karena tekanan yang dilakukan oleh Persebaya, jadi kita lihat bahwa Persebaya menekan hampir seperempat lapangan, setengah lapangan pertandingan, jadi ini membuat kreasi dari Polo Sergio agak terbatas, dan dia memang dikunci oleh Rahmat Irianto, ini membuat suplai bola terbatas, dan suplai bola dia kepada Lili Pali juga agak terbatas, kepada Placa juga agak terbatas, dan Nori yang biasanya juga aktif melakukan melepaskan umpan-umpan, ya, tadi agak jarang mendapatkan itu ya? Jarang mendapatkan kesempatan dia, dan lebih banyak membantu pertahanan, karena kita banyak lebih tekan. Seperti itu. Fadil ya, Fadil ini pemain yang boleh dibilang hampir tak tergantikan di tim ini, dan dia pada saat yang sekali mendapat peluang ya, menurut set-piece itu bisa mengelakannya dengan baik. Khusus tentang pemain ini, mungkin Likomang punya catatan seperti apa tentang Fadil ini? Ya, Fadil Sosu menjadi pilar atau roh permainan bagi Bally United, karena itu dia dipercaya sebagai kapten, dia sebagai playmaker, dan juga rajin membantu serangan. Dia memiliki kelebihan umpan-umpan jarak jauh, dan akurasi umpannya sangat luar biasa. Dan dia punya, kekhususan spesialisasinya adalah penenang bebas, dari sudut kiri gawang lawan, dengan kaki kiri andalannya. Dan berapa kali goal tercipta dari denang bebasnya. Dan ini memang Fadil khusus ya, dan kita patut bersyukur punya seorang Fadil Sosu, di sisi Glandang. Meskipun usianya sekarang sudah 34 tahun, tapi penampilannya... Dan stamina-nya bagus sekali, Ballya. Staminanya masih bagus, dan penampilannya juga masih terjaga. Musim lalu dia agak menurun, karena faktor cedera, dan musim ini dia kembali bangkit lagi, dan duetnya sama Nori sangat-sangat solid di telinga tengah. Oke, saat ini Bally United mengantok mengoleksi poin 45 ya, dan dia baru dua kali kalah. Laga berikut adalah melawan Kalten Kutra tanggal 29. Kira-kira untuk laga selanjutnya seperti apa ini? Persiapan Bally United dan target-targetnya? Ya, tentu tambahan satu poin dari Kandang Persebaya ini membuat perolehan poin Bally United kembali bertambah menjadi 4 poin angka, sekarang berselisih 10 angka dengan Tira Persikabo, yang ada di posisi kedua dengan 35 poin. Tira Persikabo sendiri sudah memainkan 20 agak, sementara Bally United masih 15 agak. Artinya ini jarak yang cukup jauh bagi dengan Tira Persikabo. Hasil di tiga laga Tandang ini sangat membantu Bally United tetap eksis di posisi teratas dan meninggalkan Tira Persikabo. Dan di laga berikutnya, kita sudah kembali bermain di Kandang melawan Kalten Kutra. Tentu secara kualitas tim, tanpa bermaksud meremehkan kekuatan lawan, itu ini peluang bagi Bally United untuk memenangkan pertandingan lagi, memotip 3 poin, karena ini penampilannya di Kandang. Namun yang perlu menjadi catatan, bahwa laga ini bakal menarik. Meskipun Bally United ada di bawah atas, kemudian Kalten mungkin masih berada di papan tengah atau papan bawah, karena ada sosok kehadiran Gede Sukodano di Kandang Putra. Anak Bali yang menjadi kapten di Kandang Putra. Jadi ini akan menjadi sisi menarik dari pertemuan Bally United dengan Kandang Putra pada tanggal 29 nanti. Tentunya kita semua berharap bahwa Bally United bisa memenangkan pertandingan ini untuk memantapkan langkah menjadi juara musim ini. Karena dia tinggal butuh 7 kemenangan lagi, kalau dari hitung-hitungan di atas kertas, dia bisa mengunci juara musim ini. Ini kira-kira ini seperti apa? Ya, artinya dengan tambahan poin demi poin di laga Tandang, dan harapan kita bahwa bisa menyapu bersih poin di laga Tandang, itu gelar juara sudah bisa dimiliki dalam undang-undang. Bally United tetap konsisten untuk menghadapi sisa pertandingan berikutnya, tetap tampil all-out, dan bisa memenangkan pertandingan di Kandang, maupun bisa mencuri poin di laga Tandang. Baik, terima kasih atas ulasan Anda yang luar biasa menarik ini. Demikian bincang bola bersama Tribun Bali. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Jangan lupa follow channel yang ada berikut ini. Terima kasih. Terima kasih.